Selamat menikmati! Para pelanggar diberi sanksi tilang. Raja ini digelar Dinas Perhubungan ini untuk meningkatkan keselamatan dan kesadaran bagi pengguna angkutan barang dan orang di kota Balikpapan. Dinas Perhubungan melakukan Raja Yantin setiap bulannya yang di pertempatan di Demirah Bukalupan. Raja ini untuk meningkatkan keselamatan dan kesadaran bagi pengguna angkutan barang, khususnya agar tertib keselamatan. Karena keselamatan itu sangat penting di jalan. Misalkan kita kali ini ada dua, kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan berpenumpal. Umum dan seperti angkot, taksi. Untuk kendaraan barang ada pickup, ada turf. Saat ini kita sudah terdata ada 93 kendaraan yang terjari. Kita sudah melakukan penindakan berupa penilangan. Yang menunjukkan adalah matikir. Sekitar 8 kendaraan dan 3 kendaraan yang tidak membawa kir. Jadi dianggap dia punya kir tetapi tidak membawa. Dan itu kita kena saksikan. Razia sengaja digelar di kawasan terminal Batu Ampar karena banyaknya kendaraan angkutan yang melintas di kawasan ini. Iskandar Amperdah, Lani Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.